Menurut saya ini memang agak lain Bagaimana tidak Surya Palo mengatakan bahwa suka atau tidak suka Senang atau tidak senang Kita harus menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menang Tetapi di sisi lain Ada aksi protes Yang dilontarkan oleh Paket Amin Yakni Bapak Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhaymin Iskandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Lucu iya Agak lain memang iya juga Bagaimana tidak Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Palo Menyetujui Mengiakan Memberikan apresiasi Atas kemenangan pemilu 2024 Dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Tetapi yang lucunya ini Bapak Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhaymin Iskandar Tidak setuju Mereka Masih membantah Mereka masih belum terima Kenyataan Ini agak lain Memang Ya Saya sangat yakin Dan percaya bahwa Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhaymin Iskandar Pasti mereka Tidak akan serta-merta Menerima keputusan Dari Komisi Pemilihan Umum Kenapa saya harus katakan demikian Karena hari-hari belakangan ini Yang terus melakukan aksi unjuk rasa Yang terus bersuara di depan kantor KPU RI Di depan kantor MPR dan DPR RI Serta selalu bersuara tentang pemilu ini curang Mari kita tegakkan kejujuran Mari kita tegakkan keadilan Mari kita tegakkan transparansi dan lain sebagainya Yang selalu digaungkan itu adalah Orang-orang yang fanatik Dengan Bapak Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhaymin Iskandar Ini adalah fakta ya Bukan hoax Jadi jangan sampai ada yang menuduh Bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hoax Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak Mirsa sekalian Mari kita cek bersama-sama Pernyataan dari Bapak Surya Palo berikut ini Selamat menyimak Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Partai Nasdem menyampaikan sikapnya Terhadap hasil pemilu tahun 2024 Seperti berikut ini Satu Partai Nasdem Menyatakan Menerima Hasil pemilu tahun 2024 Yang telah dilaksanakan Pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu Partai Nasdem juga mengucapkan selamat Kepada pasangan Prabowo Subianto Dan Gibran Rangka Buming Raka Sebagai pemenang Tui Pres Tahun 2024 Nasdem akan selalu siap Terbuka Serta telah menjalin komunikasi dan korrespondensi Dengan berbagai kelompok masyarakat sipil Akademisi Para tokoh Cendekiawan Guru besar Hingga mandia Sebagai pilar demokrasi Keempat Guna mewujudkan komitmen tersebut Keempat Partai Nasdem menyadari Bahwa partai politik Hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi Nasdem menyadari Bahwa politik tidak saja membutuhkan Otoritas yang kuat Akan tetapi juga praktek Check and balance Yang sehat Oleh karena itu Selain perlu membangun sistem politik Dan kekuasaan yang sehat Kita juga membutuhkan Kecerdasan politik Warga negara yang kuat Kelima Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa Untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa Di atas kepentingan golongan Atau kelompok Di dalam upaya mencari keadilan Pasca Pemilu Itulah pernyataan Yang dilontarkan oleh Bapak Surya Paloh Artinya bahwa secara keseluruhan Surya Paloh setuju Dengan keputusan KPU Republik Indonesia Selaku pihak penyelenggara Dalam pesta demokrasi Di tahun 2024 ini Artinya bahwa Surya Paloh tidak melakukan Aksi protes Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Anies Rasul Baswedan Surya Paloh benar-benar Menghargai Dan mau membina Bahwa politik itu harus sehat Walaupun Dalam tanda kutip Mungkin Sudah ada Kong Kalingkong Di dalamnya Apakah disini Mau membuktikan kepada kita Semua rakyat Indonesia Bahwa Anies Rasul Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Adalah korban politik Mari Kita gunakan logika akal sehat kita Karena disini Akan muncul sebuah persepsi yang lain Dimana seorang Surya Paloh menyetujui Mengiakan Menerima keputusan Dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang sudah kita dengarkan bersama-sama Hasil Rilkaunnya Dalam sidang pleno Pada tanggal 20 Maret 2024 Tadi malam Kenapa Anies Rasul Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Harus menyerukan Aksi protes Kenapa Bapak Anies dan Bapak Muhammad Tidak terima Artinya Ada hal yang mengganjang Ada sesuatu yang tidak beres Ada komunikasi yang tidak dibangun Ada keegoisan Dari masing-masing pribadi Ada kepentingan Yang sudah ditargetkan Dari jauh-jauh hari Makanya seringkali saya katakan bahwa Rakyat jangan mau dikibulin Rakyat jangan mau diadu domba Dan rakyat Jangan mau Jadi korban Coba kita dengarkan bersama-sama Pernyataan dari Bapak Anies Rasul Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Berikut ini Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Terus sekalian Hari ini KPU telah mengeluarkan Pengumuman resmi Yang hasilnya dalam versi KPU Telah kita dengar bersama Tapi dalam sebuah pemilihan Proses itu tidak kalah penting Daripada hasilnya Proses pemilihan itu penting Untuk dipastikan Terbuka Adil Jujur Bebas dari berbagai macam tekanan Untuk apa? Untuk menjamin Bahwa semua suara yang memenuhi syarat Akan didengar Dan akan dihormati Proses pemilihan ini penting Untuk dijaga Agar memastikan Legitimasi Kepercayaan Dan inklusifitas dalam hasilnya Tanpa proses yang kredibel Legitimasi calon yang terpilih Atau legitimasi keputusan Bisa menyebabkan keraguan Maka menjaga integritas pemilihan Adalah fundamental Untuk kelangsungan demokrasi Dan untuk terpenuhinya Aspirasi masyarakat secara keseluruhan Atas dasar itu Izinkan kami menyampaikan Pernyataan untuk mendakapi Proses pemilu Yang sejak awal hingga saat ini Sudara-sudara sekalian Sepanjang perjalanan Pilpres kali ini Sejak awal Kita semua telah melihat Dan menemukan Begitu banyak Ketidaknormalan Kekurangan Dan pembiaran Terhadap proses yang Tidak wajar Yang tidak pernah terjadi Sebelumnya Dalam sejarah bangsa ini Sudah menjadi rahasia umum Berbagai kekurangan ini Telah kita temui Sejak jauh Sebelum pencobosan Mulai dari rekayasa regulasi Sampai ke intervensi alat negara Dan semua ini Telah menjadi catatan media Serta jadi catatan publik Mas Hanis dan saya Maju pencalonan Sebagai capres dan cawapres Ini untuk membawa Misi perubahan Menghadirkan keadilan Dan kemamuran bagi semua Menegakkan kembali demokrasi Dan menunaikan janji-janji reformasi Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi Ada puluhan juta orang Yang menitipkan suara Kepada kami berdua Maka demi memperjuangkan suara mereka Yang percaya pada perubahan Dan tetap teguh hingga akhir Kami memutuskan Meminta tim hukum Timnas Amin Untuk maju ke Mahkamah Konstitusi Dan menyampaikan kepada majelis hakim Serta publik luas Tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan Yang telah terjadi Selama proses pilpres kali ini Terlalu banyak temuan-temuan Tentang proses demokrasi Yang tidak berintegritas ini Yang telah dikumpulkan oleh Tim hukum Timnas Amin Semua ini Nanti akan disampaikan oleh Tim hukum Kepada Mahkamah Konstitusi Kami mempercayakan sepenuhnya Proses ini kepada tim hukum Yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amin Dan tentu Dikawal dan didukung Sepenuhnya oleh tim Amin Di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Sawgi Kami menyuruhkan kepada Seluruh relawan dan pendukung Mari kita dukung sepenuhnya Tim hukum berjuang Di jalan konstitusional Yang telah tersedia secara sah Dan kita semua Akan terus menjaga Etika demokrasi Menjaga suasana Kedamaian Dan persatuan Saudara sekalian Kepemimpinan Kepemimpinan yang lahir Dari proses yang ternodai Dengan penyimpangan Dengan kecurangan Akan menghasilkan Rejim Yang outputnya nanti Keluarannya nanti Adalah kebijakan-kebijakan Yang penuh dengan ketidakadilan Dan ini yang tidak ingin kita Temui di Indonesia Kita tidak ingin ini terjadi Dalam prinsip Negara demokrasi modern Ketika melihat Ketidaknormalan Ketika melihat Penyimpangan demokrasi Maka Langkah yang dilakukan Bukanlah marah-marah Lalu melakukan agitasi Kepada publik Tapi langkah yang dilakukan Adalah mengumpulkan Semua sinyalemen Semua bukti-bukti Untuk kemudian nanti Dibawa ke depan Hakim Kedepan Mahkamah Konstitusi Ini ciri Pribadi Ciri organisasi Dan ciri negara Yang modern Yang matang Yang berada Karena itu sejak awal Kami katakan Kami tidak akan gegabah Walaupun kami merasakan Sejak masa kampanye Sampai pemilihan Terlalu banyak Ketidaknormalan Penyimpangan Yang kami alami Tapi kami Memilih untuk Mengumpulkan itu semua Secara hati-hati Melakukan validasi Memastikan akurat Kenapa? Karena kita ingin Negeri ini Negara tercinta kita ini Terus maju Makin matang Dalam Berdemokrasi Makin matang Dalam Bernegara Dan ini Kita kerjakan Dengan keseriusan Kita tidak ingin Proses demokrasi Yang terjadi Membuat kita mundur Mendekati masa Pra-reformasi Karena itulah Kita menjaga Semua proses ini Secara baik Secara tertib Walaupun itu semua Kita lakukan Akan ada saja Yang berusaha Menrendahkan Usaha konstitusional ini Ada saja yang nanti Akan mendegradasi Usaha konstitusional ini Seakan Ini adalah Sikap penyangkalan Dan tidak Memerima kekalahan Izinkan Kami tegaskan disini Kami tidak ingin Membiarkan penyimpangan Atas demokrasi itu Berlalu Tak ditantang Kami tidak ingin Penyimpangan itu Berlalu tanpa catatan Kami tidak ingin Ini menjadi presiden Yang buruk Bagi generasi-generasi Yang akan datang Biarlah cukup Berhenti sampai disini Jangan Ada pembiaran Bila Penyimpangan Pelanggaran Dibiarkan Dia menjadi kebiasaan Bila kebiasaan Dibiarkan Dia menjadi budaya Kita tidak ingin Budaya demokrasi kita Penuh dengan Ketidaknormalan Kita ingin Mengembalikan Demokrasi kita Menjadi demokrasi Yang penuh Dengan kewarasan Demokrasi yang Mengedepankan Adab Ini Yang harus Kita kerjakan Karena itulah Kenapa kita memilih Jalur ini Karena kita ingin Agar pengalaman ini Nantinya Tidak menular Tidak menular kemana Kepemilihan-pemilihan Berikutnya Baik pilpres Nanti akan ada ratusan pilkada Akan ada Pilek tingkat satu Tingkat dua Yang tidak boleh mengalami Yang pernah kita Saksikan sama-sama Walaupun Kami sadar Kita ini dalam situasi Yang tidak normal Banyak yang menyampaikan Kepada kami Bahwa Kemungkinan Untuk bisa Mendapatkan Keadilan itu Kemungkinannya Amat kecil Berbagai pihak Mengatakan Ini lembaga-lembaga Negara yang terkait Penyelenggaraan Pemilu Terkait penyelenggaran Sengketa Telah terkooptasi Oleh oknum-oknum Yang sudah terbukti Melanggar etik Bahkan ada Yang ketuanya Sudah melanggar Kode etik Berkali-kali Sudah diberikan Sangsi berkali-kali Tapi tetap saja Dibiarkan menjalankan perannya Padahal Perannya memiliki Dampak Pada kehidupan Seluruh bangsa Indonesia Dan perjalanan Kedepan negara kita Meskipun kita dengar itu semua Meskipun kita saksikan Ketidak normalan itu Tapi kami Tetap memilih Berada pada jalan Dan jalur konstitusi Kami berharap Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Allah Bukakan Allah teguhkan Hati para hakim Konstitusi itu Untuk mereka Bisa imparsial Untuk mereka Memiliki keberanian Untuk mereka Mengambil Keputusan yang adil Keputusan yang benar Keputusan yang Nantinya akan Mereka Pertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Keputusannya akan Mereka Pertanggungjawabkan Di hadapan Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia Yang akan Pertanggungjawabkan Di depan Anak cucu mereka Di kemudian hari Ini Adalah harapan kita Dan kami yakin Insya Allah Mereka Akan bisa menjalankan Apa yang menjadi harapan Dari kita semua Mari kita terus Jalankan perjuangan ini Dengan menjunjung Tinggi etika Menjaga Kedamaian dan Persatuan Kita dukung Langkah tim hukum Dan kita Biarkan segala Temuan itu Nantinya Disampaikan Dan menjadi Rekam sejarah Yang tercatat Secara resmi Dalam Lembaran Risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ini biar menjadi Catatan Catatan pengingat Catatan yang penting Bagi perjalanan Republik ini Perjalanan bangsa ini Di masa yang akan datang Seperti saya katakan tadi Jangan sampai ini berulang lagi Dan izinkan Kami mengakhiri Dengan menyampaikan Terima kasih Kami sampaikan Terima kasih Kepada Semua yang telah Bekerja keras Kepada seluruh tim Yang telah Bekerja Sepenuh hati Dengan luar biasa Hingga tuntas Dan kepada seluruh pendukung Seluruh simpatisan Yang tak henti Menguatkan kami Oke guys Itu adalah Cuplikan-cuplikan video Yang bisa saya Persembahkan Kepada Pemirsa Sekalian Tentang Komentar Dari Bapak Anis Rasid Baswedan Setelah Pengumuman Rekapitulasi Rilkon Dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada tanggal 20 Maret 2024 Kemarin Tentu ini sangat menarik Kenapa sangat menarik Menarik Karena ada Pro dan kontra Di dalam Satu koalisi Yang namanya Perubahan Sudah apa loh Dalam cuplikan video Di awal tadi Menerima Keputusan KPU Tetapi Anis Rasid Baswedan Bersama Bapak Muhammad Iskandar Tidak Mereka Akan Memperjuangkan Secara Konstitusional Anis Baswedan Masih Mempertanyakan Tentang Proses Pemilu Masih Mempertanyakan Tentang Integritas Pemilu Dan nilai-nilai Kredibilitas Dalam Pesta Demokrasi Di Tahun 2024 Seorang Anis Rasid Baswedan Mempertanyakan Tentang Kejujuran Tentang Keadilan Tentang Transparansi Tentang Kebebasan Tanpa Adanya Intimidasi Tentu Logika Berpikir Kita Akan Melihat Fenomena-fenomena Yang terjadi Di bangsa Ini Benarkah Bahwa Pemilu Itu Curang Benarkah Bahwa Pemilu Itu Tidak Adil Benarkah Dalam Pesta Demokrasi Ini Ada Sikap Intimidasi Benarkah Pemilu Ini Tidak Jujur Dan Lain Sebagainya Jika Benar Bahwa Hal Itu Terjadi Di Bangsa Ini Dalam Pesta Demokrasi Di Tahun 2024 Ini Maka Saya Harus Buka Topi Memberikan Respek Setinggi-tingginya Kepada Bapak Anis Rasid Baswedan Bersama Bapak Muhammad Iskandar Yang Sudah Berjuang Demi Keadilan Demi Kebenaran Demi Kejujuran Demi Melawan Hal-Hal Yang Telah Terjadi Dalam Pesta Demokrasi 2024 Buktikan Kalau Memang Itu Benar Buktikan Kerakyat Indonesia Bahwa Pemilu 2024 Ini Penuh Dengan Kecurangan Lalu Pada Poin Yang Kedua Kita Mendengar Statement Yang Dilontarkan Oleh Bapak Muhammad Iskandar Yang Adalah Wakil Presiden Dari Bapak Anis Rasid Baswedan Ini Dalam Pernyataan Tadi Bapak Muhammad Iskandar Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Kami Akan Tetap Memperjuangkan Yang Namanya Perubahan Ya Ini Adalah Pernyataan Yang Masih Ada Korelasinya Dengan Apa Yang Diucapkan Oleh Bapak Anis Rasid Baswedan Dan Lebih Tegas Lagi Bapak Muhammad Iskandar Dalam Komentarnya Tadi Mengatakan Bahwa Kami Akan Meminta Tim Hukum Untuk Segera Diproses Kemakama Konstitusi Terkait Dengan Keputusan Dari Komisi Pemilihan Umum Ini Artinya Bahwa Akan Ada Proses Hukum Dimana Tim Hukum Dari Bapak Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Akan Membawa Persoalan Ini Di Mahkamah Konstitusi Kebenaran Kejujuran Keadilan Kebebasan Transparansi Adalah Impian Dari Kita Rakyat Indonesia Demi Terciptanya Demokrasi Yang Sehat Pantaskah Kita Harus Mendukung Apa Dilakukan Oleh Anis Rasid Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Ini Saya Katakan Yes Kalau Memang Pemilu Ini Curang Kalau Memang Pemilu Ini Tidak Adil Kalau Memang Pemilu Ini Ada Intimidasi Dan Lain Sebagainya Buktikan Kepada Rakyat Indonesia Demi Terciptanya Demokrasi Yang Sehat Di Bumi Pertivi Ini Agar Tidak Terulang Kembali Perstiva Perstiva Brutal Perstiva Perstiva Busuk Perstiva Perstiva Munafik Dan Licik Yang Terjadi Dalam Pesta Demokrasi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Mari Kita Dukung Saya Malah Lebih Mendukung Jika Hal-hal Dilakukan Dengan Cara-cara Seperti Ini Bukan 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 Dengan Aksi Untuk Rasa Kumpulkan Bukti Proses Secara Hukum Itu Jauh Lebih Elegan Dan Jauh Lebih Terhormat Daripada Kita Harus Berkoar-koar Di Jalanan Menyeruhkan Aksi Dan Lain Sebagainya Walaupun Pada Akhirnya Kita Yang Akan Menjadi Korban Dari Pernyataan Surya Palo Dan Bapak Administrasi Basmedan Beserta Muhammad Iskandar Muncul Pertanyaan Besar Dalam Benak Saya Bahwa Tampaknya Memang Tidak Ada Korelasi Atau Tidak Ada Kerjasama Atau Tidak Ada Kesinambungan Antara Orang Ketua Umum Partai Dan Juga Calon Presiden Terungkap Jelas Masing-masing Punya Kepentingan Masing-masing Punya Ambisi Masing-masing Sudah Bangun Komunikasi Sendiri-sendiri Sehingga Patut Diduga Bisa Jadi Anies Rasid Baswedan Dan Bapak Muhammad Iskandar Ini Adalah Korban Dari Busuknya Demokrasi Di Bangsa Ini Begitulah Kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Saatnya Kita yang Raijelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua Tetaplah Semangat Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Bersuara Bersuara Dari